Cara mengambil data secara vertikal Ataupun mengambil data secara horizontal Dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Excel Rumus VLOOKUP berguna untuk menampilkan data yang dicari Berdasarkan rentang tabel pencarian secara vertikal Ada pun sintak VLOOKUP Lookup value adalah data yang ingin dicari Yakni ID pada sel H7 Jangan lupa buat absolute dengan menekan tombol F4 pada keyboard Tabel array adalah rentang tabel pencarian Pastikan kolom ID masuk dalam tabel rentang tersebut Call index 6 adalah hasil yang ingin ditampilkan Berada pada kolom keberapa Dari rentang tabel pencarian Di sini kita ingin menampilkan nama Yang berada pada kolom kedua RANK LOOKUP, true untuk pencarian yang mendekati Dan FALSE untuk pencarian yang sama persis Karena kita ingin mencari nama ID yang sama persis Maka kita ambil FALSE Untuk mengambil tanggal lahir Tinggal rubah kol indeks 6 menjadi 3 Karena tanggal lahir berada di kolom ketiga Dan alamat berada di kolom keempat Pada tanggal lahir Rubah format SEL menjadi DET Tekan Ctrl 1 untuk membuka format SEL Dan ambil DET Maka data akan berubah Sesuai dengan nama ID Rumus HAL LOOKUP berguna untuk Menampilkan data yang dicari Berdasarkan rentang tabel pencarian Secara horizontal Untuk sintak HAL LOOKUP Lookup value adalah data yang ingin dicari Tabel array adalah rentang tabel pencarian Pastikan kolom ID Masuk dalam tabel rentang tersebut ROW INDEX 6 ROW atau baris keberapa Hasil yang ingin ditampilkan RANK LOOKUP Ambil FALSE untuk mengambil yang sama persis Atau bisa juga menggunakan angka 0 Untuk menampilkan tanggal lahir dan alamat Tinggal merubah ROW INDEX 6 Sesuai dengan urutan barisnya Jangan lupa Tonton video selanjutnya Dan tekan tombol subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!